selamat menikmati ada halaman lain yang berkaitan dengan just adwords contoh disini saya ada artikel jadi ini ada 1 sampai 10 artikel struktur website ini tergantung dengan bisnis yang teman-teman punya kalau misalnya teman-teman punya blog kalau misalnya yang mau dioptimasi itu hanya blog biasa itu tidak perlu menggunakan struktur ini misalnya teman-teman punya produknya itu cuma satu atau teman-teman bersaing untuk keyword-keyword yang sangat-sangat persaingannya sangat tinggi misalnya jual obat kuat teman-teman kalau misalnya bersaing dengan keyword-keyword itu teman-teman harus punya yang namanya struktur website seperti ini jadi struktur website-nya disini just adwords halaman just adwords disini halaman artikel tentang adwords artikel tentang adwords nanti artikel tentang adwords itu akan memberikan link ke jasa adwords kemudian artikel 2 juga akan memberikan link ke jasa adwords jadi disini ada 10 artikel yang memberikan link ke jasa adwords contoh disini punya saya nah disini tulisan artikel saya adalah tips memaksimalkan strategi google adwords nah disini ada nah saya masukkan disini ada layanan google adwords untuk backlink ini namanya internal backlink jadi saya memberikan backlink ke website saya sendiri disini ada ini linknya Anda bisa lihat di bawah sana ada jasa adwords ini bisa lihat ini kalau saya buka pasti dia mengarah ke jasa adwords kemudian disini ada google adwords juga ya google adwords ini linknya masih sama mengarah ke jasa adwords halaman jasa adwords saya jadi kurang lebih seperti itu jadi ada satu halaman ya ada beberapa artikel yang mengarah ke halaman yang nomor 1 yang saya optimasi nah disini juga saya ada optimasi jasa google adwords itu kembali ke linknya link kesini lagi ini namanya internal linking nanti akan kita bahas di SEO on page nya oke disini ada internal linking jadi strukturnya seperti ini jadi disini keyword utamanya kemudian keyword utamanya nanti akan dari artikel-artikel lain akan memberikan link ke jasa adwords di studi kasus jasa adwords ini saya menggunakan 10 artikel ini juga saya baru lakukan ketika dulu sebelum saya melakukan ini itu posisi website website saya itu hanya di posisi kalau pasifal bukan 5 posisi 6 jadi tidak belum masuk 3 besar makanya saya tambahkan lagi ini dengan struktur ini hasilnya sangat positif jadi tadinya saya cuma di 6 besar 7 besar tapi setelah saya melakukan struktur website ini website saya sekarang masuk di 3 besar rata-rata muncul di 3 besar untuk kelebihan dari struktur website seperti ini nah struktur lain adalah pastikan kalau misalnya kita punya teman-teman punya ini sebaiknya sih ada di semua halaman kalau untuk website yang dioptimasi nah untuk bisa ada di semua halaman itu teman-teman bisa masukkan link website-nya itu di menu-nya ya di menu website-nya karena kalau masuk di menu website itu bisa masuk hampir semua halaman itu ada menu website-nya seperti ini nah ini ada link jasa SEO jasa AdWords ya ini jasa AdWords ada masuk oke seperti itu ya mungkin itu saja sih untuk struktur website-nya dan ini struktur website ini teman-teman akan gunakan kalau misalnya website-nya itu toko online atau atau keyword- keyword yang teman-teman target itu adalah produk-produk yang dijual ya atau yang persaingannya sangat tinggi sehingga teman-teman harus menggunakan struktur website ini tapi kalau misalnya cuman mau meranking keyword biasa hanya untuk artikel itu biasanya lebih mudah ya mungkin hanya butuh beberapa backlink-nya saja sudah bisa masuk ke halaman satu tanpa perlu menggunakan struktur website seperti ini oke mungkin itu itu saja ya dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati